Akses keluar dan masuk satu-satunya jalan di RT-09 RW-09 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur ditutup. Ada pun penutupan jalan ini mengakibatkan warga bernama Puji Rahayu dan 20 orang lainnya terhambat menjalani aktivitas sehari-hari. Puji mengungkapkan ada 2 rumah, 8 kakak dengan total 21 penghuni yang terjebak dalam keadaan demikian. Puji menyebutkan penutupan akses satu-satunya jalan ini diduga dilakukan oleh seorang perempuan berinisial D. D merupakan seorang menantu dari pemilik tanah bernama Engkong Ali. Setendak menyambangi kediaman Puji harus memasuki salah satu gang dengan ukuran kurang dari 1 meter. Di ujung kanan gang tiba-tiba seorang ekor anjing menggonggong saat melintas. Ada pun di sebelah kiri ujung gang terdapat pintu masuk kediaman warga yang juga merupakan saudara Puji. Puji sendiri tidak mengetahui alasan D menutup akses jalan. Pasalnya Puji tidak pernah mendapat jawaban yang lugah saat bertanya langsung kepada D. Karena pihak pemilik tanah masih memberikan akses pada Februari 2024. Dan meskipun telah ditutup setengah, Puji akhirnya membiarkan rencana penutupan total tersebut. Puji berujar pemangku wilayah setempat juga sudah berupaya mempertemukan kedua belah pihak hingga sempat mediasi 4 kali. Kedati demikian pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Sampai D menutup akses jalan pada minggu 4 Agustus 2024 lalu. Sewaktu Puji masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA, diketahui ayahnya disebut sempat mendapatkan jaminan dari Ngkong A mengenai akses jalan. Namun hingga berita ini dibuat, D maupun pihak keluarganya belum memberikan keterangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!